Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian gimana caranya nggabungin antara audio dan video. Banyak dari kalian yang udah bisa ngedit video bagus dan udah bisa rekaman suara yang bagus, tapi belum ngerti gimana cara gabungin antara audio dan video itu. Nah, disini aku bakalan nge-share ke kalian dari mulai pake laptop dan pake HP. Tips ini tuh dibutuhkan buat kalian yang mau bikin video klip ataupun kalian mau rekaman video YouTube biasa terus pake microphone eksternal yang direkam terpisah. Jadi ini berguna banget buat kalian yang punya kamera tapi gak ada slot microphone inputnya. Nah, disini kita bakalan pake smartphone Android kalian buat jadi perekam suaranya. Nah, caranya gampang aja. Kalian tinggal siapin kamera, rekam, lalu kalian buka handphone kalian, buka aplikasi perekam suara, klik rekam, lalu tinggal sinkronkan antara kamera dan handphone kalian. Tinggal bisa aja kalian pake tepuk tangan. Misalnya gini. Nah, terus sekarang suara yang kalian denger tuh udah dari handphone. Kalau kalian punya microphone clip-on semacam ini, kalian bisa pake microphone clip-on. Atau kalau kalian gak punya, kalian juga bisa pake headset. Jadi itu suaranya bakalan lebih bagus lagi. Nah, gimana cara ngeditnya? Yuk langsung aja kita lihat tutorialnya. Pertama, kalian siapkan dulu aplikasi editor video kalian. Lalu kalian siapkan juga file audio dan file video yang udah kalian rekam tadi. Lalu import ke dalam aplikasi editor videonya. Setelah masuk, kalian tinggal drag videonya ke dalam timeline. Dan drag juga file audionya ke dalam timeline. Sekarang kita akan mencari sinkronasi point. Tadi aku menggunakan cara tepuk tangan. Kita bakalan cari di mana aku tepuk tangan. Biasanya akan tergambar spektrum seperti itu. Garis lurus seperti itu. Kita coba play dulu di bagian situ. Nah, itu suara tepuknya. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa mute bagian ini. Supaya lebih jelas terdengarnya. Kita coba play lagi. Nah, di situ aku suara tepuk tangannya. Setelah kalian ketemu, kalian kasih marker biar gak lupa. Nah, kalau udah sekarang kita fokus ke audio yang di bawah. Audio yang bersih. Audio yang direkam dari handphone, bukan dari kamera. Kita cari suara tepuknya. Biasanya akan ada garis lurus sendirian. Jomblo. Ada garis lurus yang jomblo. Kalian cari aja. Nah, di sini ada dua nih. Kita coba dengerin aja. Bukan itu. Kita fokus ke audionya aja ya. Nah, itu suara tepuknya. Kita fokus ke audionya aja. Gak usah peduliin visualnya. Itu suara tepuknya di situ. Sekarang kita tinggal sejajarkan antara audio yang bawah dengan audio yang dari kamera. Tinggal digeser-geser aja. Sampai lurus. Jadi, suara tepuk tadi biar lurus. Tinggal digeser-geser aja. Kanan, kiri, kanan, kiri dikit gitu. Sampai lurus. Kalau misalnya kurang presisi, kita bisa kecilkan. Dan geser dikit, kanan dikit, kiri dikit. Nah, ini udah mentok nih. Ini udah gak bisa lurus. Kayak gini gak apa-apa. Udah cukup kok. Kalau udah kayak gini... Kita coba besarkan dulu ya. Kalau udah kayak gini, kalian udah selesai sebenernya. Kalian tinggal mute bagian suara yang dari kameranya. Tinggal klik M itu. Dan udah deh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Itu adalah suara dari clip-onnya. Dan ini suara dari kamera. Itu suara yang dari kamera. Dan ini suara yang dari clip-on. Atau dari HP. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Nah, disitu kalian bisa lihat perbedaannya. Udah signifikan banget, kan? Udah deh, cuman kayak gitu aja. Sekarang untuk cara pengeditan video clip ya. Caranya hampir sama kayak tadi. Tinggal siapkan dua filenya. File MP3 dan file video yang udah direkam. Nah, untuk cara syutingnya itu. Kalian waktu rekam video. Kalian sambil play MP3-nya. Jadi, dia bakalan kerekam di kamera gitu. Ini caranya sama kayak tadi. Cuman bedanya waktu sinkronasi point. Kita kan gak ada tepuk tangannya. Kita tinggal cari aja posisi. Dimana dia suaranya pas. Kalau misalnya kurang keras. Kalian bisa lakukan ini. Digedain aja. Kalau misalnya masih kurang keras kayaknya nih. Kita tambahin lagi sekitar. Segitu coba. Kalau ini terlalu keras nih. Kita kecilin lagi sekitar 40-an mungkin. Nah, segitu. Lalu kita coba play dulu. Nah, itu dia mulainya disitu. Itu kan suara yang terekam di kamera ya. Suaranya jelek. Kita coba play yang di bawah. Suara yang aslinya. Suara MP3 aslinya. Nah, itu disitu. Mulai lagunya dicari. Dimana posisinya. Kalau. Sekarang kita tinggal cari. Dimana dia melodinya dimulai. Nah, disitu. Kita tinggal potong. Kayak gini. Lalu geser dikit. Coba play dulu. Lalu kita sejajarkan. Dengan yang bawah tuh. Dimana melodinya mulai. Kita bisa mute dulu. Kita coba dengerin. Nah, disitu. Melodinya mulai. Kita coba. Lurusin sejajar. Gini aja. Waktu melodinya mulai. Yang terekam di video. Dan. Dan waktu. Di MP3 aslinya. Kita sejajarkan. Supaya suaranya pas. Coba geser-geser dikit aja. Sampai. Suaranya tuh gak balapan. Nah, kayak gitu. Jadi, letak perbedaan utamanya itu. Kalau bikin video klip. Saat kalian shooting video. Kalian perlu nge-play atau memutar lagu MP3-nya. Jadi, kalian shooting video aja biasa. Terus lagunya tuh di-play. Biar kameranya tuh merekam suara dari MP3 yang kalian play itu. Nah, itu tadi tutorial gimana cara gabungin audio dan video lewat laptop. Sekarang, aku bakalan tunjukin gimana caranya ngedit di HP. Karena banyak dari kalian yang masih pemula dan belum punya laptop yang bagus. Yuk langsung aja kita lihat tutorialnya. Pertama, kalian buka aplikasi editor videonya. Di sini aku pakai kain master. Kalian pencet ini yang tanda plus ini. Lalu pilih proyek kosong. Dan di sini kalian tinggal masukin medianya. Masukin videonya dulu. Oke. Lalu masukin audionya juga. Nih. Oke. Lalu kalian tinggal sesuaikan posisinya. Aku coba play dulu. Nah, itu masih balapan. Itu lebih dulu video daripada audionya. Jadi, kita potong audionya. Caranya, tap di bagian audio sekali. Dia akan muncul kayak gini. Terus digeser bagian kuningnya ini. Ya, kira-kira aja. Kalau udah, tap lagi. Lalu, tap tahan. Geser. Nah, kalau udah sesuai. Kalian tinggal mute bagian videonya. Caranya, tap di bagian videonya. Lalu, ini icon sound ini di centang. Dan pilih yang paling bawah. Kayak gini, 0%. Atau kalian bisa kayak gini aja. Sama aja sih. Terus, oke. Udah deh. Udah deh. Udah deh, kalian selesai. Kalian tinggal terusin proses editingnya. Misalnya, kalian mau potong, mau sambung, dan segala macem. Nah, itu tadi tutorial gimana caranya menggabungkan antara audio dan video. Yaudah, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Se ondeail video selanjutnya. Saat-teamat menikmati. Jangan lupa watch nidersin. sub indo by broth3rmax